Penetapan tersangka Pegi Setiawan alias perong oleh penyidik Polda Jabar menuai pro dan kontra. Publik menilai janggal DPO kasus Vina Cirebon tersebut baru bisa ditangkap setelah 8 tahun buron. Polisi sempat mengaku kesulitan menemukan jejak Pegi Setiawan alias perong selama bertahun-tahun tersebut. Tersangka Pegi disebut-sebut bekerja sebagai kuli bangunan. Belakangan, penghasilan Pegi Setiawan alias perong terbongkar. Seperti diketahui, Pegi merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon yang ditangkap polisi pada pertengahan Mei 2024 lalu. Ia ditangkap di Bandung dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sedangkan, 8 pelaku pembunuhan Vina Cirebon sudah difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selama menjadi buronan, berapa sebenarnya penghasilan Pegi Setiawan? Rekan kerja Pegi Setiawan, Ibnu menceritakan penghasilannya saat bekerja bareng Pegi Setiawan. Menurut Ibnu, ia bersama Pegi, Robi, Bondol, Parman dan Rudy pernah bekerja dalam proyek yang sama yakni membangun rumah di Bumi Rancamaya Bandung. Di sana, Pegi dan Ibnu sama-sama bekerja menjadi kuli bangunan. Saat bekerja pada Agustus 2016 lalu, ia bersama Pegi bertugas sebagai kenek dengan upah Rp80.000 sehari. Ia menyebut, saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki, rekannya Pegi sedang berada di Bandung bukan di Cirebon. Ibnu bersaksi selama bekerja dari rentang waktu Agustus sampai Desember, Pegi Setiawan tak pernah pulang ke Cirebon, Jawa Barat. Di sisi lain, barang bukti kejahatan Pegi Setiawan hingga kini masih menimbulkan tanda tanya di publik. Sebab polisi hanya sebatas menunjukkan bukti identitas Pegi Setiawan dari mulai kartu keluarga, ijazah hingga raport saat sekolah. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iryani mengatakan, sejauh ini yang ditampilkan polisi sebagai barang bukti baru sebatas identitas Pegi Setiawan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.